Cinta itu awalnya memang membahagiakan dan mudah dijalani, tapi kemudian kamu harus berusaha untuk terus mempertahankan dan memahaminya. Melewati satu tahun hubunganku dan Wahyu, semuanya berubah. Jarak semakin jauh karena dia harus bekerja di Madiun, dan aku harus melanjutkan sekolah di Jakarta. Awalnya kami mampu menepis anggapan buruk tentang LDR, tapi ternyata itu menjadi awal tetaknya hubungan. Dari mulai renggang, komunikasi jarang, cemburu, kebiasaan yang berubah, pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi, hingga dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan. Berbagai cara aku lakukan supaya dia balikan, berusaha selalu SMS dia, perhatian sama dia, buat lalu congaring, serta minta maaf dan janji akan berubah. Bahkan aku nekat bertemu orang tuanya di rumah dan pergi ke kantornya di Madiun, tapi usaha aku sia-sia. Aku pasrah dengan keputusannya untuk jadi teman. Aku move on dengan membuka hati untuk orang lain, tapi nggak berhasil. Yang bisa aku lakukan sekarang adalah melangkahkan kakiku entah kemana. Aku sampai di toko buku dan melihat rakyat penuh buku-buku LDR. Aku kalap dan membelinya satu persatu, juga nggak ketinggalan buku tentang cowok. Aku mempelajari tiap kata dan kalimat dalam buku-buku itu. Aku berbagi lewat akun sosialku apa yang telah aku dapat dari mempelajari buku-buku itu. Tahu, sadar, menyesal, itu yang terjadi padaku. Aku sekarang tahu bagaimana seharusnya menjadi pasangan yang baik. Aku sadar kalau selama ini aku salah memahami wahyu. Dan kini aku menyesal atas sikapku yang kurang memahaminya sehingga kami putus. Sampai suatu hari, ketika kami sudah jarang saling berhubungan, dia SMS. Dia bilang kalau selamat ini, dia menyendiri untuk introspeksi seperti yang aku tulis di sosial media. Bahkan dia juga mencari buku yang aku baca dan dia pun mempelajarinya. Ada kata-kata yang membuat hatiku meleleh ketika mendengar langsung dari mulutnya. Aku sayang sama kamu. Kan kamu tahu aku gimana? Aku orangnya mudi, keras kepala, sikapku kadang aneh, sikapku begitu karena aku bimung. Kangen sama kamu, tapi jarak kita jauh. Aku suka nggak jelas dan karena itu kamu selalu nangis. Aku juga lagi belajar jadi pribadi yang lebih baik buat kamu. Jadi kita temenan sebagai waktu untuk aku mempelajari buku yang kata kamu semua cowok harus baca itu. Dan berusaha membuat kamu nggak nangis lagi. Kamu juga cepat lulus, biar aku bisa ngelamar kamu. Pada akhirnya, kami memilih cinta yang berarti untuk hidup. Bukan sekedar cinta yang memberikan kamu kebahagiaan sesaat, tapi juga memberikan pelajaran hidup tentang bagaimana memahami cinta. Karena wahyu. Aku belajar banyak memahami perbedaan antara kami. Aku juga belajar sabar untuk mencintainya. Wahyu is mine. Terima kasih telah menonton!